Halo teman-teman, selamat datang di FanFact Sarjana Science Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Cara menentukan keliling dan luas jajar genjang Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu pengertian dari jajar genjang ya teman-teman Jajar genjang adalah bangunan datar 2 dimensi yang tersusun oleh 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar serta mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar yaitu pasangan sudut lancip dan pasangan sudut tumpul Rumus keliling dan luas jajar genjang yaitu keliling sama dengan 2 dikali A ditambah B Untuk rumus luasnya, L sama dengan alas dikali tinggi Oke, kita langsung masuk ke contoh soal nomor 1 Dengetahui sebuah jajar genjang dengan sisi alas 7 cm Sisi miring 5 cm dan tinggi 4 cm Hitunglah luas dan keliling jajar genjang tersebut Nah, jawabannya Luas sama dengan alas dikali tinggi Maka luas sama dengan 7 cm dikali 4 cm Maka luas jajar genjang ini sama dengan 28 cm2 Nah, untuk kelilingnya Keliling sama dengan 2 dikali A ditambah B Maka keliling sama dengan 2 dikali 7 cm ditambah 5 cm Sama dengan 2 dikali 12 cm Maka kelilingnya sama dengan 24 cm Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 Contoh soal nomor 2 ini mencari sisi jajar genjang Jika diketahui kelilingnya Contoh soalnya Diketahui suatu jajar genjang mempunyai sisi alas 4 cm Dan keliling 20 cm Hitunglah panjang sisi miring jajar genjang tersebut Nah, jawabannya Keliling sama dengan 2 dikali A ditambah B Kita balik rumusnya B sama dengan keliling dibagi 2 dikurang A Maka sisi B sama dengan 20 cm dibagi 2 dikurang 4 cm B sama dengan 10 cm dikurang 4 cm Maka panjang sisi miring B sama dengan 6 cm Oke, gitu ya teman-teman Kita lanjut ke contoh soal nomor 3 Contoh soal nomor 3 ini mencari tinggi jajar genjang Jika diketahui luasnya Contoh soalnya Diketahui suatu jajar genjang mempunyai sisi alas 6 cm Dan luas 30 cm Tentukanlah tinggi jajar genjang tersebut Nah, jawabannya Luas sama dengan alas dikali tinggi Kita balik rumusnya Tinggi sama dengan luas dibagi alas Maka tinggi sama dengan 30 dibagi 6 Maka tinggi sama dengan 5 cm Nah, gitu ya teman-teman Mudah kan? Oke, mungkin sekian pembahasan pada hari ini Sampai bertemu kembali di video berikutnya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan share Bye-bye